Kak Mongol berapa kali ditawarin untuk menyangkal Kristus. Bahkan sampai dikasih modal buat buka usaha. Saya bilang enggak. Kalau ditawarin pindah agama udah berapa kali. Bahkan ada yang bilang kan kalau Kak Mongol udah pindah agama. Kalau Kak Mongol, saya belajar banyak. Kenapa Kak Mongol pernah bilang Bunda Hana adalah ibu rohani Mongol. Karena memang beliau sebagai ibu yang care banget sama anaknya. Dia bilang ngol, ingat. Ada masalah masuk ruang doa, bertekuk lutut dan berdoa. Enggak usah cerita sama orang. Benar, tapi kalau kita hidup dalam Tuhan is everything under control. Karena kita punya Tuhan yang dasyat. Sama juga kita kalau dengan orang dunia. Beuh, segala macam dipasang di rumah biar jangan ada setan masuk. Padahal solusi setan cuma gampang. Rajinlah makan babi. Sialom! Sialom semuanya. Apa kabar sehat? Luar biasa. Jadi pengikut Kristus harus selalu sehat. Harus selalu bersemangat. Harus selalu bugar. Kamongol secara pribadi juga kalau mau dibilang capek, banget. Orang bilang akan enak. Kamongol cuma setenap komedian 15 menit doang. 20 menit doang. Apa capeknya? Memang benar. Terlihat tidak capek. Tapi apakah engkau pernah tahu pikiranku bagaimana capeknya? Menyusun materi setenap untuk tidak ada. Saya ditangkep polisi. Disomasi. Ya kan? Diatangin orang ke rumah. Digebukin di pinggir jalan. Orang kadang berpikir enak loh kau. Mengol. Ya benar enak penghasilannya sih. Karena 15-20 menit gede bayarannya ya kan? Daripada main sinetron pulang pagi. Empat bulan kemudian meninggal tipes. Jadi orang selalu melihat di enaknya hidupnya Kak Mongol. Orang selalu banyak melihat Kak Mongol glamor. Setiap kali manggung di tipi asosirisnya banyak. Semua emas berlian. Eh tentu tidak. Karena tidak semua yang berwarna kuning itu emas. Rantai kongguan aja rosgol. Jadi jangan dipercaya. Tetapi kalau orang nanya Kak Mongol kenapa Kak Mongol hidupnya santai. Di satu sisi orang tahu Kak Mongol adalah pengikut Kristus sejati. Tetapi di sisi lain orang melihat Kak Mongol ikut acara penelusuran dunia gaib. Orang kayak, kok kayak bertolak belakang? Enggak bertolak belakang teman-teman. Selama saya enggak keserupan, it's everything good for me. Iya dong? Jadi kalau ada yang keserupan Kak Mongol kan anda lihat selalu lari. Kalau enggak dipanggil enggak datang. Karena buat saya yang saya kejar duitnya. Penelusuran dunia gaib itu bayarannya one day before show. Jadi kalau orang enak ya Kak Mongol, iya benar enak. Apalagi ada yang, wih Kak Mongol sekarang diberkati Tuhan ya. Koknya uduh. Enggak teman-teman. Untuk mencapai level seperti saat ini. Kak Mongol melewati fase yang berat. Jangan lihat, wah Kak Mongol enak jadi artis stand-up komedi termahal. Tetapi sebelum menjadi stand-up komedian termahal, Kak Mongol harus hidup di jalanan. Kak Mongol berapa kali ditawarin untuk menyangkal Kristus. Bahkan sampai dikasih modal buat buka usaha. Saya bilang enggak. Kalau ditawarin pindah agama, udah berapa kali. Bahkan ada yang bilang kan kalau Kak Mongol udah pindah agama. Tapi saya selalu bilang selama babi kecap masih ada, saya tidak akan pernah pindah Pak. Apalagi saya menado, tuh sayang haleluya. Babi kecap menado, kalau dia panas, nasinya juga panas. Simon Petrus, Sebedeus, dan Andreas Lewat, gue cuekin bro. Dia tuh, waduh, ngoni belum merasa menado ke babi kecap. Sangka kalau berbunyi gak kedengeran. Jadi kalau orang bilang, oh kok bagaimana mengolah santai aja. Kekristenan mengajarkan kita belajar banyak hal jujur. Saya dulu belum tahu banyak hal. Tetapi setelah saya bergaul dengan banyak orang, saya punya mentor rohani seperti Bunda Hana Pak Mongol harus ganti jadi Elohim. Oh kenapa Bunda begini, 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 mau belajar. Dan day by day saya harus belajar. Tidak lagi menggunakan ini, sekarang harus ganti dengan Elohim. Kalau susah pakai Bapak Sorgawi. Jujur. Kami artis, kadang-kadang kalau terlalu saklah kami gak bergereja. Apalagi gereja, khususnya jemaah Tuhan melihat artis ke gereja. Itu adalah target untuk proposal. Apalagi semua Natal, oh haleluya. Kami akan bikin ibadah Natal, ibadah Pasca, bla 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 bla. Saya aja kemarin ke Menado, masih ada yang ngasih proposal Pasca. Saya sampai bilang, Tuhan di kalender Tuhan Yesus, Tuhan naik ke sorga, masa masih Pasca. Jadi saya belajar dari Pak Yusak. Harus humble Pak Mongol. Wah saya belajar. Beliau humble. Dan saya juga menyadari muka, susah untuk sombong. Saya sama Gary, sama Pastor Billy, mereka lebih ganteng. Jadi kalau foto bersama, kelihatan gembala dengan sopirnya. Iya kan? Anda cari di Instagram Mongol, ada gak saya foto sama Pastor Billy, sama Pastor Gary? Gak ada. Karena malu. Nitizen kan kayaknya suka keterlaluan kan. Ya ampun katanya ada BA-nya, Bening Clinics. Tapi gak ada perubahannya. Tenang sayang. Saya seangkatan di Sanger, sekolahnya. Saya yang paling muda sampai hari ini. Ada yang bilang, saya katanya tarik benang. Beliau jangan tarik benang, putus. Blebe. Jadi ngadepin hidup bagaimana? Santai. Apa yang kamu ngelakukan untuk bisa bertahan jadi anak Tuhan sampai hari ini? Saya belajar banyak loh teman-teman, serius. Kalau orang mau bilang, wah Mongol kenapa gak operasi muka? Jangan. Tuhan taunya begini. Jangan takutnya saya jadi Liming Ho di Tabrak Bajai meninggal. Saya langsung tanya, Tuhan kenapa Mongol mati? Tuhan, oh elu ngol. Ya ampun, gue lupa. Tahu gak, gue kan jelek kenapa jadi cakep. Jadi syukuri aja. Ya kan? Gak usah suntik hidung. Kemarin ada teman gue, artis. Habis namanya, botoks hidungnya. Cakep. Cakep banget. Tapi sekarang dia stres. Karena lubangnya bukan mengecil, tapi melebar. Jadi kenapa ya suntik hidung? Kok bukannya dia mancung selamanya? Tapi ternyata dia lubangnya yang tadinya ngopil jari kelingking. Sekarang tiga jari masuk loh. Itu kan jadi apa? Jadi hidung jambu monyet. Ya ampun Tuhan. Dulu bersihnya asing. Sekarang out. Dia gak bisa pakai tisu. Harus pakai itu handuk kecil. Kenapa? Karena tidak bisa mensyukuri apa yang dia udah dapatkan dari Tuhan. Kalau Kak Mongol, waktunya belajar banyak. Kenapa Kak Mongol pernah bilang Bunda Hana adalah ibu rohani Mongol? Karena memang beliau sebagai ibu yang care banget sama anaknya. Dia bilang, Ngol, ingat. Ada masalah. Masuk ruang doa. Bertekuk lutut. Dan berdoa. Gak usah cerita sama orang. Benar. Karena kalau kita cerita sama orang. Terus ternyata dia bagian dari Amsal 20 yang bocor mulut. Abis cerita kita. Nyampe ke Indonesia. Didatengin lambetura. Jadi gembel lagi gue. Gitu? Jadi kalau orang nanya. Terus gimana Kak Mongol menikmati hidupmu yang orang bilang sibuk dan sebagainya. Saya berperdoman pada firman Tuhan. Sampai hari ini. Coba kita buka Roma 12 ayatnya yang kedua. Karena ini buat kita anak muda. Kak Mongol juga anak muda. Maksudnya karena punya anak yang masih muda. Anak saya sekarang usianya 14 tahun. Seorang putri yang cantik. Tingginya 167 cm. Mukanya ikut mamanya kecantikannya. Hidungnya ikut bapaknya. Gak apa-apa yutu. Anda yang hidung pesek. Jangan langsung nunduk. Tenang. Hidung pesek sesuai penelitian. Umur panjang dibandingkan hidung mancung. Yang pesek langsung amin. Kenapa hidung pesek lebih umur panjang dari hidung mancung? Hidung mancung boros nafasnya. Dia sekali nafas berapa milimetre, berapa oksigen ya kan. Kita kecil. Tapi pari menderita hidung pesek di saat covid. Karena yang diambil sampel dari lubang hidung. Itu paling menderita Mongol. Karena dicolok para medisnya bukan langsung dicabut, dipelintir. Oke, Roma 12, ayatnya yang kedua kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini. Tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu. Agar kamu dapat mengenal kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi kita disuruh ngapain? Jangan menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini. Tapi kita fokusnya kepada Elohim. Kalau kita mau menjadi orang-orang seperti orang dunia. Orang dunia hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Orang dunia hidupnya penuh dengan apa? Kalau enggak kekhawatiran, kecemasan. Apalagi sekarang dengan kondisi ekonomi semua dunia yang sedang goyang. Kita lagi, aduh Amerika gagal bayar bang. Terus kenapa emang gagal bayar? Aduh, nanti krismon lagi. Laribet pak. Di Amerika dua jam. Eh berapa? 23 jam kita ke sana. Kenapa enggak mikirin kita di Indonesia aja? Yang dipikirin yang di sana gagal bayar. Santai aja. Orang yang hidup dalam Tuhan Alkitab berkata tidak akan pernah meminta-minta. Jadi kita jangan kayak orang dunia. Orang dunia. Saya kalau ngikutin orang dunia pak. Saya enggak mau diundang IHS. Kecil bayarannya. Saya enggak mau diundang gereja di mana-mana. Kecil bayarannya. Bahkan ditengking kalau suara besar gak. Berapa pak mungol untuk keluar kota? 40 juta langsung. Darah Yesus. Dikirin kita setan pak. Padahal ditelepon. Kalau saya mau ngikutin orang dunia. Standar saya keluar kota harus 70 juta. Karena setiap itu enggak gampang pak. Sendiri ngelawak. Kalau berlima satu didorong orang akak. Nah ini sendiri. Tau-tau lagi ngelawak masuk general bintang dua. Meninggal kitab diri pak. Tuhan ini salah ngomong GMO nya. Tapi kalau kita hidup dalam Tuhan. Is everything under control. Karena kita punya Tuhan yang dasyat. Sama juga kita. Kalau dengan orang dunia. Segala macam dipasang di rumah. Biar jangan ada setan masuk. Padahal solusi setan cuma gampang. Rajinlah makan babi. Iya kan? Kenapa rajin makan babi? Karena di Alkitab. Yesus mengurusi setan di Gerasa. Setannya masuk ke babi. Berarti babi ada setan. Dengan kita makan babi berarti kita makan setan. Selesaikan. Iya dong. Jangan dengar kata orang. Babi itu punya cacing kremi. Dimasak pada seribu derajat Fahrenheit. Cacing kreminya gak mati pak Mongol. Iya benar. Iya benar. Bisa benar. Tetapi kan makan kita dikunyah. Iya mati juga tuh cacing pak dikunyah-kunyah. Kan putus beset cacingnya. Jadi putus berapa puluh putus itu. Santai aja nih. Terampai omah di sangir sana. Makan babi tiap minggu. Seratus baru mati. Kenapa? Karena kita orang Kristen. Kita punya Yesus yang dasyat. Kita punya juru selamat yang sejati. Anak muda yang hadir hari ini. Jangan seperti orang-orang dunia yang bagaimana. Yang terlalu ribet dengan hidupnya. Saya menikmati hidup dengan indah. Yang penting ada norma dan hukum yang saya taati. Bapak Mongol gak dugem. Udah tua. Takut sementara geheng-geheng. Tau-tau bibir pecah. Gitu. Dan itu saya suka bilang di gereja. Ayo teman-teman. Kalau lagi ibadah. Lagi pujian penyembahan. Jangan sama kayak ayam ketelan karet. Kan banyak. Anak muda. Giliran nonton Agnes Monika. Ampe bulu ketek numbuh. Ia kan. Nonton siapa? Peter Pan. Apa Aril siapa? Bunga citra lestari. Anggun citra sasmi. Mengaku. Mengaku. Bu jangan. Jangan. Eh. Fas di gereja. Apa ya. Kau Allah. Tapi kalau nonton suju. Blackpink. Begini-begini. Anak muda bikin giliran buat Tuhan. Sama aduh haleluya. Giliran nanti sostruk baru menyanyi. Di saat engkau sehat. Gak mau nyanyi buat Tuhan. Nanti semua dekat mati baru. So, anak muda. Perlihatkan enerjikmu buat Tuhan. Amin. Gak usah takut suaramu jelek. Selama hatimu melekat kepada Elohim. Everything good. Saya sendiri suaranya jelek. Saya pernah nyanyi. Serius pernah nyanyi di gereja lagu pertolonganmu. Itu jemaat gak ada yang suaranya loh. Mengol bahwa. Wih. Hadirat Tuhan nyata. Ternyata mereka lagi doa Tuhan. Tuhan bisa di suara. Bisa artinya jelek. Tapi mau gimana? Mau dipaksa juga susah. Jadi saya karaoke aja dulu di Inul Vista. Kenapa? Karena karaoke itu dibangun buat orang yang suaranya jelek. Coba kalau gak percaya lu karaoke sama teman-teman. Yang paling jelek suaranya pertama yang milih lagu. Dan dia pasti lebih dari tiga lagu. Bener gak? Hih. Jadi menikmati hidup santai. Jangan seperti orang dunia yang kedua apa. Munafik. Terlihat holiness. Sialo. Pas kita lewat dia omongin. Ih kayaknya cincinnya palsu ya. Aduh haleluya. Banyak begitu pak. Terlihat manis di muka. Apalagi kalau aduh Tuhan. Mudah-mudahan anak muda disini gak ada yang bagian dari bocor mulut. Amin. Gak usah ngomongin hidup orang. Hidup kita aja yang dibenerin. Saya diiriin oleh banyak orang mah banyak santai. Tapi orang nanya terus gimana ngeluh santai. Ada yang bilang wah mongol itu jadi stand up karena dukun. Dikirimin lah ayam. Gak ada dagingnya tapi dari le kepalanya semua ada. Jantung amplanya semua ada di dalam sama kaki. Dagingnya gak ada. Dikirimin lagi apa? Bawang putih lima siung yang udah dibakar tapi besi penusuknya kuningan. Itu sampai setahun dilempar-lemparin begitu. Bawang putihnya yang gue buang kuningannya gue lebur. Gue jadiin cincin. Cincin kuningan adalah cincin paling keren kuningnya. Hanya bermodalkan braso everything good. Pernah lihat kan kuningan kalau kena braso. Wih hadirat Tuhan itu kalah. Takta sorgawi kalah kuningnya. Jadi kalau melewati hidup jangan jadi orang munafik. Katakan ya di atas, ya tidak di atas, tidak. Saya juga begitu pak. Oleh sebab itu kenapa saya jarang nongkrong sesama artis. Karena buat saya, saya susah berkamuflase. Karena muka balik lagi kurang nice. Ini kan saya kiting kalau aduh haleluya. Apalagi kalau ternyata dia belum kenal siapa mongol. Dilihatin atas bawah. Dia artis bu. Artis. Sinetron apa? Kira-kira kita main sinetron pak. Saya main sinetron pertama jadi kuntilanak pak. Anda boleh cari di youtube naik enak turun ogak judulnya. Jadi kuntilanak. Di make upin jadi kuntilanak. Nggak ada dialognya. Kita kan berharap ada dialog. Mungkin thank you ya. Udah pulang lumayan lagi. Ini enggak, enggak ada dialog. Cuma kecekikikan. Ih, segitu di atas pohon. Shootingnya setengah sebelas malam. Jadi jangan ada kemunafikan. Ya, ya, enggak, enggak. Nikmati hidupmu dengan indah. Yang penting ada norma hukum dan agama yang menjadi basic kita untuk melangkah. Jadi kak mongol selama hidup nikmatinya gimana? Kalau lagi di rumah, ya main mobile legend. IHS melarang enggak ya? Anak muda main mobile legend. Enggak kan? Main aja. Nah, saya handphonenya semua isinya mobile legend. Tapi kan bang mongol itu karakternya kan kayak setan bang mongol. Itu balmon kan kayaknya iblis. Ya, buat dia kalah. Biar lu AFK. Saya kalau main mobile legend sering MPV. Tapi offline. Anda kalau pingin main mobile legend menang melulu, offline. Enggak akan pernah lu kalah. Serius, pasti menang melulu. Saya kalau naik pesawat dari Makassar ke Jakarta, pasti main mobile legend. Itu bisa 20 kali mongol MPV. Coba kalau online. Ya, haleluya. Kalah-kalah menang, kalah-kalah menang. Kenapa? Karena memang kadang sengaja. Kemarin ada main bareng-bareng pakai Melisa. Buh, mm, marksman. Dikomenin sama orang. Bang mongol, bang mongol gak sadar. Melisa itu dukun. Gue bilang, dukun dari mana? Eh, ternyata perkara ada bonekanya. Gue bilang, ya benar juga ya. Yaudah lah, gue kalahin-kalahin deh. Kalah, dilapor, AFK, download lagi, ganti email. Karena hidup ini bawah santai. Jangan dibuat ribet. Kita anak muda berlakulah sebagai anak muda. Tetapi tetap hukumnya hukum Kristus yang kita jalani. Lu mau pakai celana robek? Silakan. Kalau oma muda meninggal. Soalnya mongol punya, oma-nya masih hidup. Dia beli celana jeans robek, dijahit. Di celana-nya robek di sini. Sama oma-nya dijahit. So itu oma bilang, jangan beli di TikTok. Rusak sama WDP baju. Ini bayangkan, ya kan? Jadi mau pakai celana bagaimana bentuknya, selama itu Anda nyaman dan tidak menjadi polemik, lakukan. Tapi kalau kamu ngol, kenapa kamu ngol gak pakai celana jeans robek? Acara gereja. Saya takut jadi batu sandungan. Nanti, lu tahu gak, aduh dia hamba Tuhan. Itu kalau saya dengar orang begitu, saya langsung bawa ke kolam baptisan. Tapi gak saya baptis, mulutnya doang yang saya masukin. Saya pakai anting loh Bapak Ibu. Saya punya lubang di telinga, ini ada dua. Tapi di saat saya pelayanan, semua gak saya pakai. Tapi di saat saya main film, disuruh pakai, saya pakai. Saya manggung, saya pakai. Orang tanya, kenapa Kak Mongol pakai? Karena image Mongol adalah stand-up komedi terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. Kalau datangnya pakai besi putih, I.O. nya bingung. Mahal dari mana? Jadi saya pakai aksesoris banyak. Tapi kalau udah lupa nge-chrome, ya jarang pakai. Karena saya rajin nge-chrome. Karena artis kalau ke tempat nge-chrome gratis. Dari 10 cincin, 5 yang bayar, 5 foto bersama. Saya juga beli dompet gak pernah, Hermes. Gak pernah, Louis Vuitton. Harga dompet bisa kebeli iPhone 15. Kok udah ada ya, iPhone 15 ada kan? Udah ada di Singapura, kamu udah lihat. Sama aja, buat telepon doang. Ya kan? Buat telepon, buat WA. Udah cuman itu doang. Tapi dia smartphone, Bang Mongol. Sesmart apapun handphonenya, yang smart itu orangnya. Jadi kalau Anda punya handphone smart, tapi Anda masih percaya hoax, berarti tetap Anda makanya tololpon. Bukan smartphone. Apalagi kita menghadapi pilek besok, dan pilpres, pilkada. Kalau Anda masih suka menjadi bagian yang nyebar-nyebar berita hoax, ngejatuhin calon yang satu dengan cayongnya, yang lain. Berarti Anda masih menggunakan tololpon. Ingat calonnya semua putra terbaik bangsa, jangan berantep. Tapi Bang Mongol kan mendukung calon ini ya. Kenapa Bang Mongol gak pernah jadiin itu di atas panggung, biar dia dinaikin. Ya yang ngebayarkan YHS Latimojong, bukan calonnya. Ini kalau calon ngasih gocap, gue promo di atas mimbar. Ya kan? Ya ini cuma disuruh, tapi hepengnya gak masuk. Gak bisa orang saya besok harus bayar tagihan. Saya gak ngutang. Enggak saya gak ngutang. Cuma pegadaian jatuh tempo. Karena saya gak mau munafik, gak terlihat tajir, tapi ternyata nothing. Ya saya gak gade, saya gade. Saya gak malu ke pegadaian. Saya dulu di menada waktu COVID, maaf COVID, itu saya artis panggung. Dilarang ada panggung, kita mumet. Banyak teman-teman stand-up komedian, ada yang udah jadi pengamen lagi. Jadi ada keputusan kapolri, gak boleh ada panggung terbuka. Lah kita bingung, dari mana duitnya. Puji Tuhan masih ada tabungan. Untuk supaya murah hidup, pulang ke Menado. Di Menado beli ikan 50 ribu, masih dapat 10 ekor. Potonglah sekecil-kecilnya. For dua minggu goreng sepanas, goreng kasih panas, kan aman terkendali. Eh tau-tau ada saudara kecelakaan. Saya bawa cincin ke pegadaian. Masuk, ibu-ibu yang ada di situ langsung lihat. Eh bilang kata artis mahal. Eh masa dia bagade Tuhan. Dilihatin mongol atas bawah, mongol diem aja ya kan. Maksudnya ya udah benar ya. Masa artis katanya stand-up termahal. Mahal gade gitu. Tau-tau pegadaiannya manggil. Atas nama Bapak Roni Emanuel, Pak kami hanya bisa sampai ke 46.200.000. Ibu-ibunya langsung, apa? 46.000.000? Cincin apa itu mongol? Mongol kesempatan saya untuk ngebom ibu-ibu cantik ini. Saya langsung bilang, ibu-ibu kok biasa cuma 3 gram, so sombong. Langsung ibu-ibu mukanya jelek banget. Jadi buat santai, gak usah ribet. Karena buat saya hidup itu harus dibuat santai. Saya nonton bioskop, saya gak mau nonton film horror. Orang bilang, kenapa Bang Mongol? Udah bayar mahal-mahal ditakut-takutin. Laki-laki udah usia 46 tahun, ini jantung udah agak kurang kuat. Tau-tau muncul dengan, di menado telah dipanggil Tuhan dengan tenang. Padahal kita ketakutan dipanggilnya. Kamu nanti gak konsisten kalimatnya ya kan? Belum lagi nanti. Semoga almarhum diterima di sisinya. Lah ini kalimat ini dipakai dari abad ketiga sebelum masehi. diterima di sisinya udah berapa banyak. Udah numpuk di situ pak. Di sisinya. Ini kok udah muter semua nih. Ini yang di sisinya, lihat-lihatan. Sapa ini? Aduh Tuhan. Langsung, Bapak sapa? Jadi kalau bisa besok ada yang meninggal, kita jangan lagi semoga diterima di sisinya. Kalau perlu terang bikin gaya baru, semoga almarhumah diterima di mukanya. Padipi muka no, biar bajak. Tasian lah. Terus balik lagi ke Roma 12 E2 tadi. Ya kan? Jangan serupa dengan orang-orang dunia, tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu. Jadi yang perlu kita perbaharui adalah pikiran kita. Ingat. Pikiran kita itu, otak kita itu hanya ada dua. Otak besar dan otak kecil. Satu kayak bapau daging, satu kayak bapau kacang. Pikiran kita smaller. Badan kita lebih besar dari pikiran kita. Tetapi kadang besarnya badan kita kalah dengan pikiran kita. Akhirnya kita mikir yang enggak-enggak. Kekuburan permisi. Karena kenapa kita pikir, wah ada setan di kuburan. Jadi orang Indonesia lewat kuburan pasti dehem. Mising. Terus di dalam tanah nyahut silakan. Mati sama-sama torang di situ. Jadi perbaharui pikiran kita. Kenapa jangan cuma masalah kecil, hidup kita enggak jadi berkenan di hadapan Tuhan. Jangan cuma perkara kecil, kita jadi enggak maju hidup kita. Ketakutan krisis moneter. Padahal Alkitab udah bilang, kekhawatiranmu tidak akan pernah mungkin menambah sehasta umurmu. Kalau menurut LAI. Anak muda, tapi kan bang mongol. Aku ingin cari cewek yang cantik. Tapi susah. Eh muncul cewek-cewek korban. Skincare. Muka putih, leher, hitam. Lah itu namanya cewek belang. Jadi semua skincare live, TikTok, Shopee apa, beli semuanya. Dari Korea, Simbabwe, dari mana dibeli. Biar apa mukanya glowing. Dia lupa itu enggak sepaket sama leher. Jadi putih sama kayak kaki kena-kenal pot. Ada hitamnya di sini. Jadi enggak usah ribet pikiran kita kalau mau nyari carang hidup adalah mencari calon pendamping hidup adalah cari yang seperti yang Tuhan mau. Buat cowok jadi pria yang bertanggung jawab. Jadi di saat seorang perempuan mencari engkau, engkau menjadi cowok yang dewasa dalam pola pikir. Buat cewek, cowok nyari-cari cewek yang hatinya tulus bukan mukanya yang mulus. Muka semulus apapun, tiga enam kerutan di sini kelihatan tiga. Lu mau tutup pakai apa? Selotip. Semen putih. Tetap muncul. Jangan dirubah. Karena kalau merubah korbannya banyak. Mami Mongol korban perubahan alis. Sekarang alisnya turun setengah senti. Gara-gara dulu dia tato. Nah bu, sekarang so dibawa. Jadi kalau ke gereja sama es batu, darah Yesus dia tarik. Sekarang stres kenapa? Karena pinsil alis makin minimalis. Nah orang yang tato alis, alisnya itu tebal. Terus gede. Pakai pinsil alis tiga baru cukup satu alis doang. Dimarah-marah. Mau langsung bilang, mih daripada mumet, spidol snowman jo. Ya kan? Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.